oke bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke saya rotok terus oke bro selamat pagi apa kabar untuk teman-teman sahabat channel resort dimanapun berada jadi hari ini kita sudah berada di lahan sawit lagi kita sudah berada di coupling apa-apa lagi dan ini ada kesempatan kita membantu karena masih ada sedikit lahan yang di sebelah bawah itu yang masih belum ini terawat belum dibapet juga terus belum disemprot juga karena ada tawonnya yang ada di video saya sebelumnya dan oke jadi seperti inilah penampakannya sawitnya sekarang lumayan hijau lumayan bagus dan untuk tingkat kesemakan dari apa ya rumput-rumputnya dari gulmanya lumayan aman lah kalau dari sawit lumayan aman dan ini seharusnya sudah dibersihkan untuk bagian piringannya dari piringan tapi untuk buahnya itu buahnya sudah merata banget sudah merata ini sudah merata sudah hampir semuanya berbuah dan lumayan bagus jadi hari ini saya tuh bakal nyemprot atau meracun rumput jadi ini jadi ini kan anak-anak kayu kayak gini nih nanti kita semprot karena kita harus bertindak cepat soalnya yang bakal kita racun ini itu tuh masih ada tawannya tawannya ada tawannya apa ya kalau istilah jawanya tawandas bro jadi rumahnya memang memang gede gitu gantung tapi kita gak tau posisi rumahnya itu seperti apa sebesar apa kita gak tau jadi mau gak mau nanti kita hajar kita semprot dulu biar sekitarnya tuh bersih kering mati jadi aman dan hari ini saya tuh bakal nyemprot tuh cuman gak tau ini posisi airnya dari mana saya gak tau juga jelas saya udah sampai lokasi dulu dan alhamdulillah lumayan puas sih lihat kondisi sawitnya mudah-mudahan diberi rezeki terus dan mudah-mudahan segera monet untuk akun youtube saya biar nanti biar bisa bantu ini juga dan bantu kebaikan yang lainnya oke lanjut dulu saya mau survei air dulu muternya saya mau ganti baju dulu pakai baju lengan panjang nanti saya lanjut lagi oke oke kita lanjut lagi jadi ini saya udah ganti baju udah aman seti udah oke ini racunnya racun hijau racun kontak ini racun kontak jadi seperti inilah kehidupan saya sebenarnya jadi untuk saat ini pekerjaan saya sehari-hari untuk saat ini pekerjaan saya sehari-hari saya itu OB office boy dan dulu sebelum saya jadi OB saya itu kerja juga kayak gini kerja sawit seperti ini nyemprot ataupun ikut orang manen jadi saya tuh ngelangsirnya segala macam dan harus semua bisa lah jadi kita itu kalau udah terjun ke dunia kayak gini itu kita udah ya untuk kehidupan kedepannya kita tuh harus bisa semuanya dan harus kita coba semuanya jadi jangan sampai setengah-setengah kita coba karena nanti ya kita takut kalau setengah-setengah itu nanti kita gak bisa satu hal hal yang lainnya juga gak bisa juga kita cuma bisa satu hal sementara hal yang satu yang kita bisa itu susah kita dapatkan dan gak ada di sekitar kita itu yang perlu kita waspada itu untuk kehidupan keberlangsungan hidup lah sebenarnya jadi kita tuh jadi manusia itu jadilah manusia berguna untuk diri sendiri sementara itu dulu kalau untuk orang lain itu udah nilai plus apalagi untuk negara apa sih yang bisa kita berbuat untuk negara biarkan itu nanti para wow-wow-wow itu yang jawa-jawa sama min-min dan anis mereka bertiga yang akan berkompor ya untuk kelangsungan keberburukan negara ini yang penting kita fokus kerja untuk kelangsungan hidup kita kita cari air susah bro ternyata airnya itu gak segampang yang saya kira bro dan sangat jauh sekali jadi nanti saya jauh lewatnya jauh karena airnya jauh banget itu pun juga kayaknya keruh kacau 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 airnya gak ada cuman sedikit jadi kita cari ke atas aja tadi ada untuk satu tangki ada satu tangki jadi kita cari lagi barangkali nanti kalau di daerah sana lebih ada lagi jadi nanti kalau semuanya rame dan perlu saya sepil untuk pekerjaan saya sebagai OB saya bakal upload juga pekerjaan saya sebagai Oble tapi tergantung teman-teman semua kalau memang teman-teman pengen seperti apa OB atau berapa gaji OB boleh kita bikin kontennya nanti jadi ini udah lama banget saya gak nyemprot jadi memang harus dilep mesin lagi otot-ototnya takutnya nanti kalau udah berhenti jadi OB kita mau kerja apa lagi dan udah gak bisa nyemprot kan susah jadi kita harus semua harus bisa harus multi multi talent mudah-mudahan nanti setelah berhenti OB YouTube udah mau lihat jadi udah aman kita isi dulu ini ya oke bro ini ada air seadanya kita isi ya kita buka dulu karena ini target kita itu di tempat sarang tawon jadi kita dapat beberapa nanti mudah-mudahan sih gak langsung keluar gak langsung tawuran tawonnya gak langsung mobile gitu aman cepet-cepet 2 tank ini lumayan sih dan ini tadi udah diracik sama bapak dan ini tuh semprotnya elektrik pakai aki jadi kita gak perlu yang mumpah-mumpah gini udah mantap oke ini kita banyakan jadi satu tank ini satu tutup ini ini kita sengaja saya banyakan biar matinya itu ya intinya kalau pun gak mati total dia tetap keringnya soalnya tujuannya tuh mau lihat si sarang tawonnya itu tujuannya tuh kalau cepat kering dia nanti kan sarang tawonnya dia nanti cepat nampak jadi biar bisa di eksekusi cepat oke dan minusnya hari ini kenapa saya gak pakai ember dan ini susah banget pasti lama saya gak pakai bawa citu aduh aduh biasa-biasa pakai ciduk buat itu itu selalu buat gayung tapi lupa bener-bener lupa jadi salah satu faktor kenapa harus dibanyakan racunnya soalnya air yang diambil itu air-airnya kayak gini air kubangan sebenarnya harus hati-hati ngambilnya biar enggak terus tapi ini karena kita enggak pakai sayung ya udah enggak mau hati-hati apapun tetap keruh jadi agak keruh tapi enggak yang banget pekat gitu enggak masih aman lah karena memang kalau saya pribadi selagi masih ada pekerjaan yang lain selain yang hal-hal yang kerja-kerja yang di sekitar saya mungkin di luar-luar itu karena memang umumnya kan dulu-dulu saya memang buruh seperti ini dan kalau buruh sawit ini kalau menurut saya ini kan enggak akan ada habisnya mau sampai kapanpun enggak ada habisnya lagi saya masih bisa pakai eh mempergunakan ujasa dari pekerjaan saya tuh saya usahakan pakai itu ya mau dibilang budak perusahaan atau apapun itu karena kita kan pilihan hidup itu kan masing-masing karena ini bagian dari pilihan saya kalau menurut saya seperti itu jadi suatu saat tak kapanpun saya berhenti dari perusahaan itu setelah saya berhenti jadi warga biasa lagi enggak jadi OB ataupun jadi apapun lah yang berhenti dari perusahaan lain sebenarnya sama juga kita buruh di perusahaan itu kita jadi buruh juga cuman konteknya agak berbeda sedikit kayak eh BPJS kesehatan kita ditanggung BPJS ketenaga kerjaan kita ditanggung sebenarnya itu terus pendapatan perbulannya kita itu dapat patokan bersih jadi kita untuk pengeluaran tuh kita bisa bisa kita minute gitu bisa kita target kita bisa tahu pendapatan kita sekian pengeluaran kita harus sekian kalau kerja kayak gini kita enggak tahu sebenarnya malah kalau dipintung sebenarnya lebih besar yang gaji-gaji yang buruh-buruh awit kayak gini karena mereka saya memang benar-benar enggak kepatoan enggak kepato berapa ya perbulannya karena satu hari itu ada yang 150 ada lebih tapi tetap tetap aja karena memang perhari ataupun kadang-kadang tiga hari sekali tergantung orang yang punya sawit itu nanti gajian gajian setelah siap nanti siap tiga hari sempumannya nyemprot siap lima hari atau seminggu nanti gajian enggak nampak jadi saya memang orangnya tipikal orang-orangnya boros jadi kalau uangnya kayak gitu tuh malah enggak ngumpul enggak nampak jadinya makanya saya lebih cenderung lebih memanfaatkan ijazah yang saya punya selagi bisa tapi kalau sudah tidak ada lagi kerjaan di luar ini yang bisa dimanfaatkan lagi dengan menggunakan ijazah ya yang pekerjaan seperti ini saya udah bisa sebenarnya gitu saya masih bisa masih kenal kerja-kerjaan yang kayak gini dan yang penting kita enggak jangan gengsi lah hidup itu jangan gengsi apapun pekerjaannya kita jangan gengsi kita mau gerak kita mau berusaha kita mau kerja apapun hasilnya tetap harus mau harus mencoba ya hal-hal baru itu harus kita coba eh nih jadi kita udah selesai udah kita isi penuh selesai langsung lanjut oke kita tes dulu oke kita coba kita gas lagi langsung kita menuju titik kita eksekusi bro oke udah lama gak mikul kayak gini terasa banget berat ya bro terasa banget beratnya jadi ini itu sisipan sawit yang jelek tersisip ternyata masih ada sapi yang diliar dan ini habis sama sapi habis semuanya tinggal cuman aja kurang ajar kita mau nyalan sapinya gak bisa tapi yang goblok yang gak beradab itu yang punya sapi oke kita langsung gas jadi arahnya kesini kan udah sempat udah sempat saya udah sempat saya lihat sama bapak mengenai rumah tawan ini tapi saya tuh gak liat tapi udah sempat disemprot pakai racun hama pakai racun hama tawannya itu ternyata juga gak pindah gak pergi kan kacau dan sementara yang lainnya tuh udah bersih jadi tinggal ini aja yang masih belum bersih gawat-gawat dan ini tuh harus secepatnya di basmi karena kalau gak cepatnya ini kacau tuh tawannya udah mondar-mandir bro oh ini ada yang salah saya harus ganti ujung ininya sepuyernya biar jaraknya tuh gak jauh jadi arahnya tuh disana kita agak susah nanti oke saya lanjut nanti bakal saya kasih videonya sedikit tapi gimana nanti saya naroknya saya gak pakai trivot lupa saya bawa trivot nah gituin aja terus channel jangan lupa support terus biar cepat manget oke mos-mosan bro ini udah habis satu tanki tadi gak saya rekam karena keadanya darurat bro belum kena sengat sih cuman keadanya tuh bener-bener darurat jadi kita ini memang belum bisa nengok kondisi rumah tawannya itu dimana cuman posisi dia bersarang itu kita udah tahu jadi nih ini tuh kalau disemprot ini tuh cuman dua kali nyemprot dua kali tanki itu udah habis disini ini nih ke bawahnya sana tuh udah selesai semuanya di bawah dan udah udah lumayan lah udah bagus lah udah bersih dan ini ke atas sampai satu dua tiga empat empat batang lima batang ke atas itu udah gak bisa lagi karena posisi tawannya itu disana posisi tawannya tuh disini nih disini dan gak gak nampak ini dia posisi tawannya tuh nah nih ini sebenarnya saat sekarang ini ini banyak banget terbang terbang ini banyak banget lalu-lalang dia sebentar ya jadi kita tuh memang rangka uh di mana ya tadi ini ini bro nah pas disini nih ini sekarang lagi terbang-terbang itu nampak gak ya tuh ada yang ngejar lo tuh posisinya di situ ini pas banget nih pas banget nanti saya kasih tanda di video tuh sayang saya gak bisa berhenti goyang ya soalnya agak deg-degan agak gemetaran kalau dekat ke tahwan tuh oke yang bilang petani sawit itu mudah petani sawit itu jaya anda harus lihat prosesnya karena setiap proses pekerjaan atau profesi apapun atau pendudukan apapun setiap prosesnya itu itu ada cerita ada proses yang luar biasa dan kita gak bisa yang mencas satu hal itu wah enak petani padi gak perlu kita beli-beli padi lagi petani padi itu juga susah misalkan ini saya petani padi saya sukanya dengan beras yang lunak ternyata harga pasaran tuh harga pasarannya beras yang lunak itu lagi gak ada harga pasarannya lagi turun misalkan tinggal 9.000 9.000 per kilo harga padinya harga padinya tuh masih 9.000 sementara pari yang keras itu harganya sudah 12.000 kan jauh mau gak mau petani ini tetap harus pakai bibit yang padi yang agak keras sebaratnya gitu sebenarnya beda jenis cuman kalau bahasa kampungnya itu lunak keras kayak gitu aja sih intinya membedakan kalau masyarakat pedesaan itu dia gak butuh yang merek 6.2 7.5 9.0 itu gak butuh itu sebenarnya kalau petani-petani kayak gini tuh yang menengah ke bawah lah seperti saya ya kalangan-kalangan keluarga saya itu kan memang menengah ke bawah memang ya kalau dibilang miskin Alhamdulillah cukup cuman kalau dibilang kaya kita jauh dari itu cuman mudah-mudahan nanti menuju itu gitu kan biar kita bisa lebih berbuat baik lagi ke arah sana tapi untuk masyarakat itu intinya tuh padi lunak padi keras sudah kalau mereka suka padi yang agak keras atau yang keras atau yang panjang-panjang kayak gitu itu kan harganya beda itu harganya relatif stabil dan ada kalanya itu yang padinya tuh yang jenis jenis nasinya nanti itu agak lunak gitu agak lunak pulen ya istilahnya pulen gitu kan jadi orang tuh tetap banyak nanam itu serempak nanam yang bibit itu mau gak mau harus mengikuti itu sementara saya sukanya padi lunak yang ada harganya itu padi keras kan saya tetap mengikuti padi keras makannya yang untuk dikonsumsi sehari-hari mau gak mau karena yang padi lunak itu udah habis terjual mau gak mau tetap makan untuk musim berikutnya itu padi yang agak keras mau gak mau kayak gitu apa kita bisa ya bisa aja makan hal kayak gitu mau gak mau tetap kita harus jalani hal kayak gitu jadi kita gak bisa yang harus mencap sesuatu hal itu pekerjaan atau profesi seorang atau kedudukan itu yang langsung kayak gitu enak ya petani sawit harganya relatif mahal terus gitu kan perawatannya gak tiap hari siapa bilang perawatannya itu ekstrim sebenarnya kalau untuk sawit itu perawatannya ekstra banyak yang harus dikeluarin sawit ini gak cuman sekedar ditanam terus tumbuh sendiri tanpa dirawat cuman sekedar dibersihin rumputnya kayak gitu nanti berbuah lebat dan diambil dan diambil buahnya aja enggak sawit sekarang harganya 2000 per kilo setelah 2000 per kilo nanti untuk perawatannya penyemprotan untuk rawatnya rawat kalau pakai mesin bapak kita harus beli minyaknya apa segala macam kita harus pruning untuk nih pelopah-pelopah yang udah tidak perlu dipelagi itu memang udah gak menunjang pertumbuhan kita buang kalau masih kecil kayak gini masih oke kita biarin udah besar harus kita buang paling enggak 6 bulan sekali pupuk kalau yang bisa rutin orang yang mampu itu harus 4 bulan sekali atau 3 bulan sekali kalau untuk orang-orang yang menengah ke bawah seperti saya mungkin 6 bulan sampai 1 tahun sekali minimal 1 tahun sekali kayak gitu nanti harus ada di pupuk kalau gak di pupuk nanti hasilnya tuh ya cuman kayak gini ini kurang pupuk ini kurang pupuk agak kuning meskipun tanahnya tandus tapi kalau memang kurang pupuk dia kayak gini acau kalau yang banyak yang nah kayak gitu itu bagus tuh relatif bagus karena dari posisi tanahnya juga bagus kalau kita lanjut lagi ini udah mau habis chapter 2 atau tanki keduanya jadi ini tuh yang disemprotu kayak gini cuman dipilih-pilih aja yang rumbuhan anak kayu kayak gitu kan terus sama pakis-pakisnya karena emang ratinya tuh khusus anak kayu sama pakis rumput mati sih itu lalang mati cuman dia sebentar nanti matinya abis itu tumbuh lagi dan tadi tuh ada cerita lucu ternyata saya susah-susah cari air sampai ke bawah-bawah ternyata letak airnya tuh ada embungnya apa ya kubangan yang deket airnya banyak banget dan bagus ada embernya itu susah-susah ini enaknya kalau pakai semprot elektrik bisa sambil ngonten sambil pegang HP bisa kalau orang yang ladang punya pacar sambil PC bisa tuh cuma dipilih-pilih kayak gini aja kayak gini aja kayak gini aja tubuh anak kayu cuman dipilih-pilih yang tubuh ini pakis sebenarnya kalau dibatang kayak gini gak boleh nih disemprot nanti kena kena daun sawitnya tapi ya gak apa-apa dikit punya sendiri ini kenapa harus disemprot kenapa gak dibabat lagi kalau dia disemprot kayak gini ini perawatannya lebih irit daripada babat lagi lebih irit dan ini nanti bakal lebih awet lagi matinya karena baru tumbuh dia lagi bagus-bagusnya kita coba di terotongan ini udah habis dulu habis kita ambil dulu ini lalang beda racunnya kuning kalau lalang tuh ini kita pakai racun kontak karena untuk anak kayu sama pagis daun lebar oke udah lama banget kita gak ngos-ngosan banget luar biasa oke bis kita isi lagi kita matiin dulu jatuh 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 ini kita lanjut chapter 3 mungkin dapat 3 tanki saya udah udah keok udah gak sanggup deh saya spill nanti tempatnya ya saya tadi disana tuh pernah jauh ternyata ini protok pertama tadi disitu ya ternyata airnya disini guys oh airnya banyak banget kayak sumur blog saya isi dulu bangat spot terus channel deso sekian dulu konten bertani kita pada hari ini terima kasih yang udah selalu support terima kasih yang udah selalu ngikutin yang sudah menonton yang sudah subscribe yang sudah like yang sudah komen terima kasih semuanya semudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala yang membalas semua kebaikan dari sahabat-sahabat channel deso dan terima kasih semuanya sampai jumpa di vlog saya selanjutnya di konten-konten saya selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati